Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik-baik saja oke teman-teman cukup dengan 10 coin pie kalian akan hidup makmur oke guys pernyataan ini sempat dikeluarkan oleh istri dari Nikolas Koukalis yaitu Dr. Cheng Dioufan oke bisa kalian lihat sendiri disini ya teman-teman ya istri dari Nikolas Koukalis yang juga merupakan tim inti mengatakan dalam wawancara mereka sebelumnya bahwa koin 10 pie akan cukup diambil untuk setiap perintis sepanjang hidup mereka dan mereka selalu menekankan pada fakta bahwa pie itu langka dan berharga terkadang sangat menyakitkan bagi saya saat itu oke teman-teman disini diterangkan bahwa cukup kalian memiliki 10 coin pie kalian akan bisa hidup dengan tenang dan makmur ini pernyataan ya teman-teman ya faktanya guys apakah kita cukup dengan 10 coin pie oke nah itu kita lihat nanti ketika sudah open my net ya teman-teman ya dan berapa juga nilainya nanti guys jika memang nilainya 314.159 dollar mungkin dengan 10 coin pie itu sudah lebih dari cukup ya teman-teman ya tetapi jika nilainya rendah 10 coin pie itu mungkin cukup hanya untuk beli rokok surya ya oke teman-teman kita lanjut lagi di bawahnya guys disini saya melihat beberapa perintis menjual dan membeli pie dengan harga 200 ya 200 dollar mungkin 290 atau 300 proyek pie adalah revolusi keuangan besar yang ada disini untuk mengubah semua narasi dan seluruh dunia akan merasakan dampak dari jaringan pie karena bagi saya bahkan sebagian kecil dari pie saya sangat berharga oke guys jadi disini ya teman-teman ada pernyataan dari bqueen x et ini dia menyatakan bahwa banyak orang-orang yang menjual coin pie nya dengan harga yang sangat rendah bahkan bisa dikatakan sangat rendah sekali ya teman-teman ya faktornya karena mereka tidak sabar ingin segera menikmati coin pie mereka guys kemudian disini ada keterangan lagi berharga bagiku pie adalah emas digital dan mereka yang tahu nilai dari apa yang ada di tangan mereka akan dipandu oleh kecemburuan waktunya akan tiba di masa depan dimana orang tua akan menyerahkan rekening dan dompet mereka kepada anak-anak mereka sebagai warisan inilah persembahan saya yang sederhana oke ya teman-teman ya terlepas dari pernyataan dia ini memang agak terkesan halu ya teman-teman tetapi yang patut kita apresiasi adalah semangatnya semangatnya dan optimismenya ya teman-teman kemudian kita coba lihat disini komentarnya jika 10 coin pie cukup maka anda akan memiliki jutaan printis dengan status miliarder atau bahkan triliuner beberapa akan lebih kaya dari Elon Musk oke kemudian ada komen lagi di bawahnya disini kita coba lihat ya percaya atau tidak pie akan berdampak besar dan saya berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa agar saya dan keluarga saya menjadi saksi hidup untuk itu yang hanya bisa saya katakan untuk saat ini tetapi kapan itu akan bahagia oke guys jadi ini pertanyaannya adalah kapan hal itu bisa terjadi ya teman-teman ya cukup dengan 10 koin pie hidup kita akan makmur nah ini pernyataan itu bisa saja kita nyatakan sekarang ya teman-teman ya tetapi untuk kejadiannya ini mungkin ya tidak tahu ya teman-teman ya mungkin bisa jadi 10 tahun lagi atau bahkan mungkin 20 tahun lagi ya oke guys kemudian disini ada lagi komen-komenan di bawahnya terima kasih kemudian ada lagi itu bohong kita perlu buktikan jika itu benar kemudian disini ada lagi komen permainan berakhir sulit untuk ditambang dan memiliki banyak pie oke kemudian sangat menarik untuk mengetahui hal ini saya pikir saya sudah memiliki gagasan tentang apa yang dia katakan kemudian ada komen lagi disini terlalu banyak orang yang memberikan informasi yang salah oke komenan biasa ya teman-teman ya ada yang komen positif ada juga yang komen negatif ada yang komennya optimis dan ada juga yang komennya pesimis itu sudah menjadi hal biasa ya teman-teman ya semua tergantung pikiran positif kalian guys ketika kalian berpikir positif bahwa pie ini suatu saat akan menjadi aset ya mudah-mudahan itu akan bisa terjadi ya teman-teman ya ketika kalian berpikir bahwa pie network ini adalah koin sampah atau bahkan koin tidak berguna ya rata-rata yang mengatakan seperti ini mereka rata-rata jual koin pie-nya dengan sangat murah sekali ya teman-teman ya bahkan di Indonesia ini koin pie ini dihargai kadang Rp2.500 ya teman-teman kemudian ada yang Rp3.000 ya kemudian bermacam-macam guys bahkan di Twitter Facebook banyak sekali beredar postingan tentang pembelian koin pie secara ilegal ya teman-teman ya jadi sebisa mungkin kalian hindari hal tersebut guys karena sebelum kita migrasi ke MyNet sudah banyak para perintis ini yang melanggar perjanjian yang ada di situ ya teman-teman ya mungkin bisa jadi kenapa core team belum memigrasikan koin ke wallet para pioner ya ini ya teman-teman ya kejadiannya banyak pioner yang menjual koin pie mereka mungkin hal itu yang menyebabkan koin para pioner banyak yang belum bermigrasi jadi core team mencegah agar supaya hal itu tidak terjadi ya teman-teman ya yang seharusnya para pioner nanti bisa menikmati koinnya eh sekarang malah sudah habis terlebih dahulu nah ini yang tidak boleh ya teman-teman oke sekian saja informasi kali ini sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petir salam sukses untuk kita semua